Intro Good morning Sebenernya ini bukan Morning-morning amat sih Kayak Halo guys, balik lagi So Ini udah next day So kemarin gue beli sofa ini Di weekend kan ya, bareng sama si Ica Nah sekarang tuh udah Weekend berikutnya Jadi ini sofanya tuh Udah ngembang, meskipun belum sempurna Karena agak sebelah sini tuh Masih agak ada yang kempes gitu Harusnya gak kayak gitu Jadi harusnya sofa ini tuh udah ngembang semuanya Karena kalo ditulisannya itu Kalo kalian beli sofa si Dari IKEA ini Itu ada waktu sampai dengan 72 jam, jadi kurang lebihnya Sekitar 3 hari untuk Sofa ini tuh bener-bener Mengembang dengan sempurna gitu Oke, jadi gue mau cerita dikit sama kalian ya Gue tuh Tinggal disini udah Lebih dari 2 minggu Perkiraan gitu ya Dan so far so good Karena I think Gue jadi lebih menghargai Dengan apa yang gue Komitmenkan gitu ya Dengan adanya rumah ini So Hal yang lainnya lagi adalah Gue jadi Semangat Berkarya Kayak no boundaries lah Ya gitu Untuk gue tuh membuat Hal yang lebih hebat lagi Meski Baik di dalam Pekerjaan gue Maupun di Hobi gue yang lainnya Kayak Youtube You know Kayak gini-ginilah gitu ya Gue lebih Bisa Melihat diri gue Dari segi sisi yang lainnya It's quite challenging for me Actually But it's good Karena ini Satu hal Pengalaman yang baru Menurut gue Oke So Hari ini Si Ica Bakal dateng Ke rumah gue Karena dia mau Nginep Di rumah gue Gue tuh tadi ya Udah sempet belanja Karena si Ica tuh bilang Sama gue Dia tuh kan mau Datengnya itu Mungkin Siang gitu kan Jadi Gue Nyiapin Makanannya Bisa sekarang nih Gitu Oke Jadi Gue tuh Selalu diledekin Karena Kulkas gue tuh Kosong Tapi Sekarang Tadi lo udah liat ya Kulkas gue udah mulai ada Keisi lah ya Sudah ada kehidupan-kehidupan Dan Tadi tuh gue beli Ada Selada keriting Next Gue beli Blueberry Lagi diskon Jadi gue beli dua Kalau gak diskon Gue Mikir nih gue sih beli dua Karena 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 lumayan makan Oke Jadi tadi yang udah gue belanjain Dan gue mau nyiapin beberapa Makanan Kayak Mesti cuci-cuciin dulu Gitu kan Terus Sebelumnya Gue mau Masukin laundryan gue Dulu Ke lemari Dan gue rasa Kayaknya kalian gak akan Pengen ngeliat Lantrian gue sih Jadi Gue Beres-beres dulu Udah 588 Udah lah Good morning Semuanya Gue kemarin kan kedatangan Si Ica Yang Sampai dia nginep Dan ternyata dia sakit juga Anyway Setelah pulang dari rumah gue Sekarang itu Gue mau Siap-siap Di rumahnya Dona nih Kita tuh rencananya Potluck Karena ada beberapa temen SMA Atau Temen yang kita kenal Dari SMA Gitu ya Bakal ada di rumah Dona Jadi Gue udah mempersiapkan Diri gue Untuk membawa Somai Tapi sampe sekarang Belum dateng Karena Gue ordernya sebenernya Sepagi ya Cuma mungkin Masih on the way Hopefully Sebelum gue berangkat Dia udah ada tuh Si Somai itu ya Nih laundry Terus nih Liat beberes Kemarin tuh Gue kehujanan Jadi ini Jacket gue Jacket mau gue laundry Terus Celana jeans ini Gue keringin Because I don't have any hang Bukan hanger Tapi kayak tempat jemuran gitu loh Yang proper Buat gue naro si Celana jeans gue Oke so let's talk Jadi Semenjak gue tinggal disini I've been through A lot of things Kayak Gue tuh udah punya plan Buat hari ini Kayak apa-apa aja Yang mau gue lakuin Supposed to be Gue tuh ke bengkel Karena Selang weper gue copot Anyway Terlepas dari itu semuanya Yang gue kesiangan bangun Ini kan udah full WFO ya Di kantor gue Jadi gue tuh Energy low itu udah Drain all day Dengan meetings And everything Gitu ya Jadi Gue rasa kayaknya Over the weekend Adalah Waktu yang pas Buat gue Bersihin rumah Plus sama Ngerjain kerjain yang lainnya The other things Adalah Ketika lo Living alone By yourself Gitu ya There's two things Yang gue Merasa bahwa Diri gue tuh Mengalami improvement Yang pertama adalah Soal masak Yang kedua adalah Soal olahraga Of course Gue belum belajar Masak rendang Untuk kayak gimana But I think Gue punya progres yang bagus Karena gue mencoba Hal yang Baru Gitu ya Di dalam dunia Permasakan ini Selain gue bisa Masak nasi Dan masak indomie Jadi Jadi Itu adalah Pasal yang Patut gue Apa ya Patut gue syukuri Sekarang ini Karena gue Tinggal sendiri Jadi gue gak bisa Mengharapkan nyokap gue Doang Terus 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 Tapi Nyokap gue Support gue In Terms of Makanan Yang sudah Disiapkan Jadi tinggal Kayak Nganget Ngangetin aja Itu Of course Ada Selebihnya Gue belajar Masak Gitu Dan The Second Things Adalah Olahraga Jadi Gue tuh Punya Target Goals Untuk Menurunkan Berat Badan gue Which is Target gue Adalah Di angka 49 Now Di Angka 64 Something Sebelumnya tuh Gue gendut Banget Yang gue Lakuin Adalah Jarang Olahraga Nah Sekarang tuh Gue lagi Rajin olahraga Karena disini Gue belum Menemukan tempat Berenang Yang enak Jadi gue Jarang Berenang Gue memutuskan Untuk Gue Skippingan Lagi A lot of work To do Oke So gue udah nyampe Di tempat si laundry ini Sebenernya deket banget Dari rumah gue Bisa jalan kaki Tapi Gue memutuskan Untuk Enggak Mengambil resiko itu Kita drop Si Ini dulu Cucian Karena gue Di rumah gue tuh Belum punya mesin cuci Jadi rencananya Ini mungkin Gue cerita dikit Sama sekalian Gue mungkin udah cerita Bahwa gue tuh Memindahin dapur gue Yang tadinya Di depan itu Buat ke belakang Ke daerah belakang Yang sekarang Masih berantakan banget Yang gak pernah gue Tunjukin ke kalian Karena menurut gue Itu gak estetik banget Jadi Kalau udah ada Budget Dan Anggarannya Jadi gue Bakal Mindahin itu Plus Gue mau beli mesin cuci juga Gue gak akan lagi Ngelondri Ngelondri Hopefully Bisa Aduh Mudah-mudahan sih Tahun ini lah ya Kita pindahin itu semuanya Karena masih Berproses Gue gak pengen buru-buru sih Karena Gue tuh takut salah Artinya gini loh Gue tuh takut salah langkah Dalam hal Pengaturan financial gue Jadi gue gak mau Buru-buru I think I need to be wise Untuk mempergunakan budget gue Since Gue udah punya tanggung jawab Terhadap Rumah gue sekarang ini Oke Udah naro Si Laundrian gue itu Dan totalnya 24 ribu Yang kayak baju seragam Karena gue di MRT itu ada seragam Jadi baju-baju seragam gue Itu gue minta Sama mereka Untuk Satuan Jadi dipisah nih Biasanya kan Kalau dicuci kayak gini Kan lo jadi satu kan Putih Berwarna Jadi satu semuanya Nah gue gak mau tuh Karena gue gak pengen Baju gue kelunturan Satu lagi Code gue tuh Warnanya krem Jadi Gue gak bisa Jadi satu Gue masukin laundry 2 kilo 12 ribu Murah banget kan Gue gak ngerti sih Ini orang dapet untungnya Gimana ya Oke kita balik lagi Ke rumah Mau Maskeran Karena muka gue Ada jerawatan Liat Kita sekarang Siap-siap Ke tempatnya Dona Gue udah Pake makeup Sedikit Actually gue udah Gatau sih Gue mau pake baju apa Tapi mungkin Yang simple Jeans Kaos It's so me Gitu kan And I need to Leave Right now Oke See you Oke Gue pake baju ini Terus pake tanda jeans Thank you so much For watching Semoga Vlog kali ini tuh Bisa Mencerahkan kalian Akan sesuatu hal Yang gue gak tau itu apa Oke Thank you Bye Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Terus Nonton videonya sampai habis Thank you Jangan lupa like